Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau saya ya mungkin khawatir ya kalau dia telat pulang Kita khawatir pertamanya Bukan kita, ibu aja Iya, iya Saya ya mesti khawatir Cuman kita kembali ke Allah, pasrah ke Allah Tapi ya terutama pasti kita, saya kita lagi Saya telpon, mesti atau di Kalau mungkin terlambatnya sebentar sih udah biasa Mungkin ada apa, kita perasangka baik aja pasrah ke Allah Kalau mungkin telatnya ya gak biasa waktu kita dia pulang Ya mungkin kita telpon, kita cari informasinya Ibu aja lah ya, jangan bawa-bawa saya bu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya udah benar kalau gitu udah solehah semua ya Cari seribu satu alasan berbaik sangka Kalau kita berbaik sangka Karena niatnya mematuhi perintah Allah Allah nyuruh berbaik sangka Cari seribu satu alasan berbaik sangka Kalaupun ternyata Yang dibaik sangkai ini bersikap tidak baik di belakang Dan kita tidak tahu Allah pasti tahu Allah tahu kita berperasangka baik Allah juga tahu yang diperasangkainya ada yang kurang baik Hadiahnya boleh jadi oleh Allah dibalikan hatinya jadi robah tuh Yang tadinya tidak baik jadi baik Dan jangan suka ngorek-ngorek Aib-aib kekurangan Bolehkah ibu-ibu membuka hp suami? Bolehkah ibu-ibu membuka hp suami? Boleh tidak? Boleh tidak? Tergantung Kalau kata suami ibu bukain hp harus Tapi kalau suami tidur ibu bangun Jangan bu Pertama ibu tidak tahu passwordnya Kalaupun tahu tetap itu terlarang Suami juga jangan Saya mah tidak mau bongkar hp istri-istri saya Enggak Itu merusak kepercayaan Saling percaya saja Pada takut ke Allah Benar? Beri contoh yang baik Didik dengan benar Beri rambu-rambu Sudah Nanti di akhirat masing-masing Tidak harus kita bongkar-bongkar Ingat ya Kalau kita tidak suka mengorek-ngorek Kekurangan kesalahan orang lain Tapi kalau orang itu berbuat salah Kita sudah husnizon Sudah tidak ngorek-ngorek Dan kita Lebih baik tahu Allah akan ngasih tahu Tanpa kita korek-korek Tidak ada siapapun yang tersembunyi Perbuatannya dari pengetahuan Allah Dan dia bersamamu Dimanapun kamu berada Dan Allah Maha melihat Apapun yang kau kerjakan Tidak ada yang tersembunyi Bagi Allah Tidak ada kebohongan Yang tidak diketahui oleh Allah Tidak ada selingkuh Yang tidak nampak Bagi Allah Semua rahasia Allah tahu Semua perbuatan Allah saksikan Semua kebohongan Allah tahu dengan jelas Orang tidak ketahuan Bukan karena jago Menyembunyikan Orang tidak ketahuan Karena belum dibuka oleh Allah Kalau Allah membuka Pasti kebuka Kita ini dihormatin orang Karena Allah masih nutup-nutupi Aib dosa bukan jago Tidak ada jagoan Tidak ada jagoan Tidak ada pembohong ulung Tidak ada penipu ulung Tidak ada Semuanya Semuanya diketahui oleh Allah Dan kalau belum terbuka Karena Allah belum membuka Kalau Allah mau membuka Pasti kebuka KPK KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Itu hanya bisa ngebuka Yang Allah buka OTT Operasi tangkap tangan Itu karena Allah mau Orang itu ketahuan Maka KPK digerakkan Kadang polisi digerakkan Tidak ada yang bisa lari Dari apa yang Allah akan buka Jelas? Halo? Suami Diam-diam Tiba-tiba Dihabis baterai Dicas Lupa ngunci Istri lagi mau minjem Colokan Bukan mau baca Tapi udah nongok sendiri Ngepas Itu Allah lagi ngasih tau Eh bu Bu Kalau ibu ngebuka-buka HP suami Misalkan ada yang Tidak cocok dengan Keinginan ibu Ibu kan Gimana jadinya Bu perasaannya? Kaget? Siapa yang suka Buka-buka Gimana perasaannya? Marah? Kalau sudah meriksa-meriksa HP suami Urusan jadi beres Atau nambah? Jawab Nambah Janganlah Mending patuh ke Allah saja Sepakat? Sepakat tidak nih? Dah Pokoknya mah Gak usah serba ingin tau Kemarin sudah dibahas juga Pertanyaan-pertanyaan yang Tidak perlu Gak usah diomongin Kalau ketemu teman hari Senin Lagi saum? Gak Ini juga gak usah Ini bukan aib Tapi nyusahkan Kalau dia saum Ditanya Lagi saum? Gak Kepaksa ngomong Ya gak? Insya Allah Saya lagi saum Hari ini kan hari Senin Saya sudah lima tahun Ngamalin Senin Kemis Hilang tuh Pahala ya kan? Gara-gara Saudara nanya So tahu sih Diam Diam Gak usah nanya Tadi malam tahajud gak? Ya tahajud dong Tahu sendiri kan? Saya udah tiga tahun Gak pernah ninggalin tahajud Rusak aja Ada yang sedekah Kamu sedekah cuma 50 ribu? Enggak 100 ribu Jari aja kebongkar Udah gak usah segala ditanya Juga kalau ketemuan Gak usah nanya Ibu Anaknya berapa? Ih Jangan nanya Dia kan belum nikah Jadi gak enak Gak usah ditanya Suaminya mana? Kan belum tentu ada suami Benar? Mungkin sedang jauh Mungkin sudah pisah Mungkin meninggal Atau mungkin sedang dimana Gitu Gak usah segala ditanya Jelas Juga nanya uban Ubannya udah berapa banyak Mau apa? Nanya berat badan Ibu Berapa kintal sekarang? Oh itu kintal itu Sudah kejahatan terselubung Kenapa pakai kintal? Kintal kan karung Sepertinya sepele hadirin Tapi ini persaudaraan bisa rusak nih Jangan suka usil Hak titik Hak titik Samsudin Ini haji atau heri pak? Mau apa? Nanya itu Jadi gak enak kan? Benar? Udah Gak usah ribet Dengan apa yang tidak wajib kau Teman naik motor Wih Keren nih Nyecilnya berapa bulan? Kenapa nanya nyecilnya berapa bulan? Dah hadirin Daripada banyak omong Mening banyak istighfar Mening banyak solawat Mening banyak tadarus Atau muroja akuraan Sepakat Sub indo by broth3rmax Mening lonely Terima kasih.